Menurut Mbak Teni sebagai relawan orang yang terlibat langsung dalam pencarian ya di luar otoritas setempat Bagaimana perkembangan terakhir pencarian Eril yang Mbak Teni ketahui di sana? Kemarin itu saya jalan lagi dengan seorang teman dan kebetulan saya tetap melihat ada dari tim SAR ya Tim pencarian yang ofisial dari pemerintahan Swiss itu mereka tetap aktif mencari Mbak Tapi saya pikir karena sekarang sudah beberapa hari mungkin titik pencariannya itu sudah meluas Menjauh tidak ke titik pangkal di mana kejadian terjadi Jadi kemarin itu saya melihat ada satu perahu dengan dua orang Itu masih berputar-putar di sekitar wilayah kejadian Tapi saya yakin di tempat lain terutama di daerah Hilir yang mungkin jaraknya sudah kilometer ya Mungkin sekitar 10 atau 12 kilometer dari lokasi kejadian itu pasti ada pencarian di sana Karena muaranya di sana Medcom.id A part of Media Group Network